Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita akan buat menggunakan Photopi lagi karena si kliennya minta format PSD teman-teman ya Jadi kalau kita export dari Inkscape ke PSD itu ternyata bermasalah ya Jadi belum dapat solusinya kita untuk sementara gunakan Photopi sebagai alternatif teman-teman ya Nah disini sudah saya desain ya untuk ini untuk Facebook, ini untuk Twitter, dan ini di bawah untuk Youtube ya Jadi disini sudah diterima ya konsep ini seperti ini, kita tidak boleh ubah secara totalitas Jadi kita agak buat secara mirip, semirip mungkin teman-teman ya Nah disini kita ambil dulu yang telah kita export dalam bentuk PNG tadi, kita letakkan disini Kemudian untuk ini kita opacity-nya kita kurangin aja ya Biar nanti terlihat ketika kita mencocokkan dengan elemen MN yang akan kita masukkan ke sini Nah pertama disini saya akan cari gambarnya terlebih dahulu ya Gambar sini juga gratis dari Pixabay ya Lalu kemudian agar pas dengan konsep pertama tadi Disini kita coba flip ya, flip vertical disini Nah kenapa saya ingin ambil salah satu bukit ini yang agak menarik ya Lalu kemudian disini kita cocokin aja ya gambarnya Kita tarik drag ke sini Nah seperti ini Jadi usahakan semirip mungkin ya Jadi nanti ketika kita kasihkan yang baru ini malah kok bedanya Itu sering terjadi ya teman-teman ya Ternyata konsep yang telah kita lihatkan pertama Nama itu sudah klop ya, nggak mau diubah lagi Itu biasanya seperti itu Lalu kemudian disini saya akan gunakan polygon seleksi tool ya Kita akan hapus di bagian yang tidak kita pakai disini Nah kemudian di layer ini kita jadikan rasterize ya Jadi agar bisa kita potong Kemudian kita edit, kita clear ya Nah disini kita di select ya Ya itu temannya untuk menggerakkan zoom ini Kalau kita menggunakan mouse itu tekan AL Kemudian kita scroll ya untuk zoom in small-nya Kemudian untuk memindahkan image-nya ataupun canvas-nya Kita tekan shift ya, spasi ya pada keyboard Lalu kita drag-drag ke situ Lalu kemudian disini kita ini ya Elemen ini sudah saya buat tadi di Inkscape Jadi saya tinggal export saja disini Sudah saya simpan Kita cari disini Di dokumen kemudian kita simpan disini tadi ya Oke Lalu kita cek namanya tadi di Facebook Kemudian disini ada bar Nah tinggal kita open disini Lalu kemudian kita geser ke kanan seperti ini Setup Nah seperti ini ya Nah kalau sudah pas ya Tinggal kita atur sedikit biar lebih rapi Oke Mungkin disini kita rasterize lagi Agar bisa kita potong nantinya Lalu yang berikutnya Coba kita cari disini Apa yang kurang ya Mungkin disini kita akan Oh text-nya temennya Kita akan klik text disini Nah pun dari Photopea ini sendiri Default-nya itu adalah Dezapusans ya Jadi disini kita klik Devalet law group ya Nah disini merupakan salah satu Penyedia dan jasa ya Hukum seperti yang berfokus kepada Kecelakaan mobil Motor Jatuh Slip Mati dan sebagainya Jadi mereka Konsepnya seperti ini ya Khusus di area Arizona ya Yang terkenal dengan Sunsetnya yang Luar biasa temen temen ya Nah disini Regulernya kita ganti jadi Bolt ya Saya gunakan Chinjel juga ya Phone-nya yang gratis juga Dari phone Google Disini mungkin kita kasih angka 35 Kita cek lagi disini Kita cocokkan aja disini Nah seperti ini Lalu yang berikutnya Kita teliti lagi Kita sabar dulu Menesannya agar lebih rapi Nah untuk text ini Saya Enggak bawa ke tengah ya Agak ke atas sedikit Karena nanti Di bagian sebelah kiri itu kan ada Tempat foto profil Jadi Kalau kita paskan ke tengah Nanti ketutup sama Foto profil mereka ya Nah untuk disini Covernya sendiri Tidak saya include Ataupun tidak saya masukkan logo Karena nanti Foto profil mereka Pasti logo lagi ya Jadi kalau kita masukkan logo lagi Nanti bakalan Enggak enak gitu ya Enggak enak kelihatannya Jadi kita kosongkan Untuk cover ini Enggak ada logo Lalu disini kita tinggal Cocokkan aja Tempatnya Textnya Nah disini saya akan Kasih gambaran sedikit Bagaimana kita Cara mencocokkan Ataupun membalanskan Antara image 1 Dengan image 2 Itu Biasanya kita lihat Teman-teman ya Dari Palette warnanya Seperti apa ya Seperti itu Nah disini kita Copy dulu textnya Sambil-sambil kita Pagi kesini Nah Kalau teman-teman Lihat tadi Bar tadi ya Yang melengkung itu Saya buat gradasi Dari orange Re-orange pink ke biru Karena itu adalah Warna ciri khas dari Arizona Jadi dia agak cocok ya Pas di Bagian gambar sebelah kanan Kemudian kita gunakan Warna yang Cocok juga Warna orange Hitam Dan juga kuning Jadi Enggak Enggak Ngambil warna Di lain misalnya Hijau dan sebagainya Oke lanjut Disini kita gunakan Poppin Dari phone google juga Gratis ya Kita Masukkan disini Angka 10 mungkin Nah Untuk Penjelasan disini sendiri Biasanya kita harus Tentu juga teman-teman ya Kapan paragraph itu Ke bawah Kapan paragraph itu Harus disambung ya Jadi Bukan hanya sekedar Desain Tapi kita harus Mengerti bagaimana Cara Menyusun kata yang Tepat ya Untuk sebuah Desain disini Nah oke Sudah pas Nah n ini Harusnya kita simpan Di bawah ya Kita bawa ke tengah dulu Disini kita Katikan angka 12 Nah pas Kita bawa ke tengah Seperti ini Lalu yang berikutnya Kita cek lagi Disini Oke sudah Pas ya Lalu tadi disini Kita coba Masukkan lagi Elemen Kita ambil Hoptone ya Hoptone itu Sudah kita buat tadi Di inscape Seperti ini Nah Bulatnya Oke Kita bawa ke atas Nah untuk Bulatnya ini sendiri Nggak mungkin Cihanya detail Melihatnya ya Jadi kita buat Seperti ini aja Kemudian disini kita Duplikat ya Kita bawa yang ke bawah Disini Kita tarik Set Hop Kita tarik ke bawah Nah seperti ini Kemudian kita Coba Flip Vertical Eh horizontal ya Transform Lalu kita klik Horizontal Hop Disini Salah ya Kita buat lagi disini Klik verticalnya Nah sudah jadi Mungkin disini Kita agak kecilin dikit Tekan shift pada keyboard Nah kita bawa kesini Lalu yang berikutnya Kita paskan dulu ya Baru kita potong Nanti sisanya Yang nggak kelihatan ya Nah kalau bisa Kita potong Teman-teman ya Jangan sampai Nanti kita Bawa ke belakang Kan nggak nampak juga Tuh ya Sama gambar ya Jadi usahakan Nanti itu File ini Bakalan dibuka oleh CH-nya Jadi dia akan melihat Bagaimana proses kita Pembuatannya Nah disini Mungkin nggak saya buat Rapikan dulu Layernya Biasa nanti kita akan Kasih nama ya Nama sesuai dengan Objek yang kita buat tadi Agar nanti ketika Klien yang menilai Kita kerjanya rapi Disiplin Dan juga Teliti Itu bakalan CH-nya biasanya Order kembali Untuk projek-projek Selanjutnya Jadi hal-hal seperti ini Harus kita perhatikan Teman-teman ya Untuk menjaga Kualitas kita Jadi Quality control itu Penting untuk kita Seorang desainer Nah Untuk bagernya Disini akan saya kasih Warna Agak sedikit hitam Ya bukan hitam pekat Ya Tapi nanti Kalau kita Kalau kita bikin Pekat hitam Itu bakalan Nggak enak nanti ya Ya Kurang premium Kelihatannya Nah untuk text-nya Disini saya akan buat Gradasi Dari kuning ke Putih Dari atas ke kuning Ya seperti ini Kita Agak keemasan Seperti ini Kita klik Lalu kita klik ok Nah Sudah terlihat seperti ini Sesuai dengan logonya Teman-teman ya Logonya kemarin Text-nya ini Bergradasi Juga ya Nah untuk Injury attorney-nya Kita kasih warna putih Aja disini Oke Kita klik ok Dan untuk Penjelasannya bawah Juga kita kasih Warna putih Disini kita Blok Kontrol A Kita kasih disini Nah sedikit Informasi juga Buat teman-teman ya Potopi ini Kalau kita gunakan Shortcut tuh Biasanya Nggak berfungsi ya Nggak semuanya berfungsi Misalnya Kontrol Shift T Ya kan untuk Transform Tapi malah dia Akan membuka Console Ataupun terminal Kalau kita menggunakan Linux Jadi disini saya akan Lebih Minimal Untuk menggunakan Shortcut ya Jadi kita Gunakan Menu yang ada Disini saja Kita klik Klik file Disini Coba kita simpan Dulu Kita export Kita export Dalam format PNG Disini Nanti kita akan Lihat hasilnya Nah ukuran Untuk facebook Sendiri 820 x 312 820 x 312 Saya disini membuat Dengan resolusinya 300 dvi Nah kita cek disini Foldernya Yang kita Klik Lalu kita Cek hasilnya Nah seperti ini Nggak teman-teman ya Hasil untuk Cover facebook Nanti untuk twitter Kita buat lagi Ukurannya itu 1500 x 500 Kemudian untuk Youtube Nanti Kita kasih ukurannya Juga ya Lalu kemudian disini Kita tinggal Save PSD ya Kita simpan Dalam format Photoshop Untuk PSD Nanti kita akan Cek di game Apakah dia Berfungsi Semua efek-efeknya Atau tidak ya Nanti kita akan Lihat ya Ada satu hal Yang harus teman-teman Lihat nanti Ketika kita Buka file-nya ya Apakah ini Ini juga berlaku Untuk ketika kita Buka photoshopnya Karena ketika Saya uji pakai Game itu Kelihatan Ada salah satu Efek yang Nggak berfungsi Nah disini Kita cek dulu Di bagian Dokumen Disini Kita cek lagi Facebooknya Kemudian kita cari Nah disini Permat PSD Yang telah kita simpan Tadi Kita gunakan Game Untuk bukanya Kita tunggu sebentar Lalu kita Coba buka Disini Nah disini Ada tulisannya Ada error ya Ada salah satu Hasil yang tidak terbaca Apanya kira-kira teman Ya Apanya kira-kira Nah disini adalah Textnya Efek De Valley Law Group Itu Nggak Nggak ada efeknya Tadi kan ada Gradient nih ya Karena apa Disitu tadi Di bagian Ketika kita Membuatnya Menggunakan Photopee Tadi Tidak kita Jadikan Rush-to-rush Tadi ya Jadi disini Efeknya Tidak terbaca Oleh game Nah disini Untuk Untuk Antisipasinya Kita Kita jadikan Aja disini Bagian Mantan disini Kita cek lagi Nah disini ada efek ya Nah kita klik disini Nah ini ada efek Gradient overlay Jadi disini kita Jadi disini kita Restore Saja ya Nah bagian Layernya Kita klik Lalu kita Simpan lagi Dalam format PSD disini File Lalu kita klik Save as PSD Buka Mana Nah ini kita Save Lalu kita Coba Kasih Nama Yang Kedua Disini ya Kita Save Saja Disini Lalu Kemudian kita Buka lagi Foldernya Kita Back Sebentar Disini Sudah muncul Kita Nah disini Sudah muncul Kita buka lagi Menggunakan Game Disini Kita cek Nah Ini sudah berfungsi Itu temannya Reval Lalu grupnya Oke Baiklah teman-temannya Mungkin sampai disini Dulu video kali ini Semoga Bermanfaat Saya Indra Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh